Cara unik memperingati HUT RI ke-74 juga dilakukan warga di Bondowoso, Jawa Timur. Ratusan orang beragam usia mengikuti kegiatan lomba pawai unik dengan kostum berbahan dasar barang bekas atau daur ulang. Tidak hanya itu, setiap peserta pun diwajibkan untuk menampilkan tarian dan nyanyian yang kreatif. Ratusan masyarakat beragam usia, mulai dari ibu-ibu, anak-anak, remaja, hingga orang dewasa mengikuti acara pawai unik dengan kostum berbahan dasar barang bekas atau daur ulang. Bahan bekas yang digunakan peserta lomba antara lain kantong plastik, kertas koran, karung goni, bungkus mie instan, hingga daun-daunan. Lomba ini diikuti kurang lebih dari 24 tergu dengan berbagai macam divide. Ratusan peserta terlihat bersemangat dan antusias memberikan pertunjukan yang mendapatkan perhatian warga desa Paguan kecamatan Taman Krocong. Selain menggunakan kostum berbahan dasar barang bekas, setiap peserta diwajibkan untuk menampilkan tarian dan nyanyian yang kreatif. Nantinya, peserta yang memberikan sungguhan terbaik dan paling kreatif akan mendapatkan uang tunai dari panitia lomba. Jadi, 24 detik, 4 detik mengeluarkan satu peserta. Pak, ini yang dipakai apa sih kohonik-kohonik ini, Pak? Memang kemahanya masyarakat. Bahannya dari daur ulang semua ini ya? Daur ulang semua. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan semangat, mengasah kreativitas, dan menumbuhkan rasa nasionalisme kepada masyarakat. Dari Bondowoso, Rizky Amiro Ahmad, INews, melaporkan.